Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi tentunya dengan saya Hairul Iwan Sarti Nah teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat animasi tombol subscribe dan loncengnya seperti ini Nah belum tau kan caranya? Makanya ikuti dan simak baik-baik video berikut ini Nah teman-teman seperti biasanya Untuk membuatnya kita hanya memerlukan aplikasi KineMaster Nah langsung saja kita ke proses pembuatannya Kita klik icon plus ini Pilih aspek rasio 16 banding 9 Lalu pilih media Setelah itu pilih media yang ini Untuk bahannya ini saya sudah sediakan di link deskripsi Lalu saja Kita tandai dulu di menit Kita beri teks di menit 0,834 Disini ya kita beri tanda Lalu klik lapisan Lalu klik media dulu Terus kalian masukkan foto profil youtube kalian Misalnya profil youtube saya seperti ini Nah kita tinggal pilih Ini kan bentuknya persegi Kita tinggal pilih saja pemangkasan Lalu topengnya ini kita aktifkan Lalu pilih bentuk Untuknya ini yang lingkaran Lalu klik checklist Lalu kita atur lagi Yaitu klik pemangkasan Nah ini kita atur dulu Soalnya seperti ini Nah ini sudah jadi Kita checklist Lalu kita panjangkan dulu durasinya Lalu kita atur Lalu kita atur posisinya Posisinya itu disini ya Atur-atur dulu Lalu kita klik checklist Kita sudah Nah itu Kita samakan durasinya disini Yang kita tandai tadi Lagi-lagi Lalu klik text Lalu kita masukkan text Nama channel Yaitu Nama channel kalian Seperti ini Lalu klik pilih Lalu Untuk fontnya ini Yang A besar dan A kecil ini Kita pilih Dan untuk fontnya Kita pilih latin Lalu kita pilih Lato bold Lalu kita checklist Kita atur dulu Untuk warnanya disini Kita pilih yang ini Terus kita pilih Yang warna hitam Yang ini Kita pilih yang warna hitam saja Lalu kita checklist Lalu kita atur Di posisi yang disini Coba kita dulu Nah seperti ini Lalu kita klik Lapisan lagi Lalu klik Text lagi Untuk test yang kedua ini Kalian masukkan slogan kalian Misalnya Seperti ini Lalu kalian tinggal klik Pilih Nah disini Untuk warnanya Kita pilih yang warna putih ini Kita klik Lalu Kita klik yang kotak ini Kita pilih yang warna Abu-abu yang ini Lalu kita checklist Nah untuk warnanya Kita Sudah selesai Lalu textnya Kita simpan Di bawah Sini Kecilkan dulu Kita lihat dulu Akhir lagi Nah Misalnya seperti ini Nah Nanti akan pergi Nah ini kan Belum kita beri Animasi masuk semua Kita pilih untuk Textnya dulu Kita klik Lalu pilih Animasi masuk Lalu animasi masuknya Kita cari yang Masuk geser ke atas Ini Lalu Untuk kecepatannya Disini Kita pilih 0,4 Jadi seperti itu Lalu kita checklist Lalu kita klik lagi Lalu kita pilih Animasi keluar Nah animasi keluar Ini masuk Eh animasi keluar Ini Luar Geser ke bawah Lalu kecepatannya Lalu kecepatannya juga 0,5 Lalu kita checklist Lalu text yang kedua Yaitu tutorial pembelajaran Tadi Kita pilih Animasi masuk Animasi masuknya juga Masuk Geser ke atas Lalu Untuk kecepatannya 0,4 Lalu Kita pilih Animasi keluarnya Untuk animasi keluarnya Juga sama Masuk Keluar Geser ke bawah Kecepatannya Juga sama Kita checklist Nah untuk logonya ini Untuk animasi masuknya Juga sama Yaitu Masuk Geser ke atas Geser ke atas Lalu kecepatannya 0,4 Lalu untuk animasi keluarnya Yaitu Keluar Geser ke bawah Lalu kecepatannya 0,4 Lalu kita checklist Lalu Ini kita panjangkan semua Durasinya dulu Jika selesai Samakan durasinya Seperti ini Kita samakan semua Klik icon gunting ini Lalu pangkas ke kanan Lalu klik juga Pangkas ke kanan Pangkas ke kanan Seperti ini Nah Kurang lebih seperti itu Lalu kita simpan Bor Kerja Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sub indo by broth3rmax